Kebutuhan tabung oksigen di Rumah Sakit Umum daerah Palagi Mata, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara meningkat 5 kali lipat. Meningkatnya kasus COVID-19 di Bau-Bau menjadi penyebabnya. Kebutuhan tabung oksigen di RSUD Palagi Mata ini meningkat hingga 5 kali lipat. Jika sebelumnya kebutuhan tabung oksigen 3 hingga 5 tabung per pekan, kini menjadi 30 tabung per pekan. Kebutuhan oksigen meningkat akibat jumlah kasus COVID-19 yang naik di Kota Bau-Bau. Hingga kini 37 pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan berat menjalani perawatan di RSUD Palagi Mata, Bau-Bau. Sejauh ini kita masih aman, walaupun memang dalam 2 bulan terakhir itu terjadi peningkatan sampai 5 kali lipat kebutuhan oksigen kita. Ini tentunya diakibatkan karena perubahan pola penyakit COVID-19 yang biasanya ke kita itu di awal-awalnya dulu tidak bergejala. Sekarang kita merawat pasien-pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan berat, tentu membutuhkan oksigen yang besar. Jadi terjadi peningkatan kebutuhan oksigen sekitar 3-5 kali lipat dari biasanya. Saat ini ketersediaan kita masih ada, namun dengan meningkatnya kasus tentu kita berada juga, ragukan juga jangan sampai kita menjadi krisis oksigen dengan meningkatnya kebutuhan ini. Terima kasih. Terima kasih.